Sebelum kita mulai video ini, saya mau ngajak bunda-bunda untuk klik tombol subscribe yang ada di sebelah kanan bawah Kalau sudah, mari kita mulai tutorial masaknya Assalamualaikum bunda-bunda cantik Bunda suka makan mie ayam, tapi bosan dengan penyajian mie ayam yang gitu-gitu aja dengan kuah Nah, kali ini saya mau berbagi resep biar gak bosan lagi, yaitu omelette mie ayam Kita tinggal beli mie ayam yang mentah terus kita olah lagi deh di rumah Yuk bunda, langsung disimak saja bagaimana cara membuatnya Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Satu porsi mie ayam, jadi ini ada isi mie satu porsi dari yang saya beli Satu butir telur, ini untuk tambahannya Kemudian daun sawi, ini dari mie ayam yang dibeli Tumisan ayam, ini juga dari mie ayam yang kita beli Kemudian ada kecap manis, ini sebagai tambahan Dan juga 200 ml air putih nanti untuk merebus Nah, bahan-bahannya cukup mudah sekali bunda Sekarang kita langsung ke cara membuatnya saja ya Yang pertama, kita akan rebus air dulu Ini kita rebus sehingga airnya mendidih Kalau sudah mendidih, kita bisa rebus sawi Jadi kita masukkan daun sawinya bunda Ini kita rebus sebentar saja Jadi tidak perlu terlalu lama Kalau terlalu lama nanti justru tidak enak bunda Nah, cukup seperti ini saja Sekarang kita tiriskan untuk sawinya Nah, selanjutnya air rebusan sawi ini kita gunakan untuk merebus mie Biasanya kalau kita beli mie ayam, mie nya itu masih menggumpal bunda Jadi ini kita buka dulu ya Supaya nanti ketika direbus Ini bisa seperti ini ya Tidak menggumpal bunda Nah, sebentar saja untuk merebusnya Kalau sudah kita tiriskan lagi bunda Sekarang kita akan siapkan untuk bahan omelatenya Ada satu butir telur Ini kita kocok lepas dulu Selanjutnya kita tambahkan mie yang sudah kita rebus Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata Sekarang kita tambahkan dengan kecap manis Secukupnya saja Kita aduk lagi hingga tercampur rata Nah, sekarang tumisan ayam Kita masukkan Lalu kita campur lagi bunda Sawi yang sudah kita rebus Ini juga kita masukkan Sudah semua bahan kita campur bunda Sekarang siap untuk menggoreng ya Kita siapkan minyak Minyaknya tidak usah banyak-banyak bunda Ini kita tunggu hingga minyaknya panas Kalau sudah panas Kita bisa masukkan mie yang sudah kita campur dengan berbagai bahan tadi Ini kita ratakan Supaya ini tidak tebal pada satu sisi Kita tunggu hingga bagian bawah matang Jadi warnanya hingga kuning keemasan bunda Jadi kita tunggu benar-benar set dulu di bagian bawah Supaya nanti ketika dibalik itu tidak hancur Nah, untuk membaliknya Kita gunakan bantuan teflon yang lain bunda Supaya nanti tidak pecah Karena ini besar loh bunda Nah, sekarang kita masukkan Nah, seperti ini bunda Bagian bawah sudah set ya Nah, sekarang kita tunggu lagi Di bagian lain Matang hingga kuning keemasan Jadi cukup satu kali balik saja Nah, kalau sudah Kita tiriskan dulu bunda Kita tiriskan pakai tisu Supaya minyak-minyaknya ini terserap di tisu Kita tunggu sebentar Nah, kalau sudah Sekarang kita tinggal siapkan Kita potong-potong sesuai selera Dan ini enak dimakan dengan cocolan saus sambal Ataupun saus tomat Gampang banget kan bunda Cara membuatnya Ini bisa jadi ide Supaya tidak bosan Makan mie ayam yang pakai kuah saja Bunda juga bisa menambahkan Sosis bakso Ataupun yang lainnya Biar rasanya lebih nampol lagi Loh bunda Dijamin deh Anak-anak juga bakalan suka Dengan omelette ini Kalau bunda punya ide Olahan mie ayam yang kreatif Bisa tuliskan di kolom komentar juga ya bunda Cukup sekian video dari saya Selamat mencoba Dan semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax